Energi baru terbarukan atau EBT semakin gencar dikembangkan oleh banyak negara termasuk Indonesia. Diversifikasi bahan baku dari alam tersebut ditargetkan menjadi sumber energi utama di masa depan. Dalam acara Pertamina Energi Forum 2017, Direktur Utama Pertamina Elia Massamanik menyatakan energi baru terbarukan menjadi tren yang dilakukan oleh banyak negara. Meski Pertamina masih mengandalkan sektor minyak dan gas bumi, Elia menyatakan bahwa Pertamina mulai melakukan langkah agresif untuk meningkatkan kontribusi energi baru terbarukan. Kita lihat tren di dunia, itu yang namanya energi baru terbarukan itu is happening. Semua orang ingin menurunkan efek rumah kaca. Kita sendiri sudah komit, Paris Agreement, kita sendiri sudah janji tahun sekian mengurangi 29% kan efek rumah kaca. Nah jadi, satu. Kedua kan energi fosil ini itu kan terus-menerus akan menurun trendnya di dunia. Nah sehingga yang namanya keinginan semua negara-negara itu ingin terbebas dari fosil, nggak bisa dihindarkan. Salah satunya electric vehicle gitu ya. Nah kami kan di Pertamina, salah satu penjualan kita itu terbesar adalah BBM. Nah jadi kita harus antisipasi, transportasi. Nah jadi kalau nanti semuanya jadi electric vehicle, then what's happen? Khusus di sektor migas, Pertamina sendiri berupaya mengejar target penerapan standar bahan bakar minyak Euro 4 yang ditargetkan akan mulai pada tahun 2021. Elia menyatakan Pertamina mulai melakukan revitalisasi kilang sehingga standar produk yang dihasilkan lebih baik. Kita harus mulai mencapai standar Euro 4 kan? Nah gitu. Itu kenapa kita segera melakukan revitalisasi-revitalisasi kilang kita. Pertamina berharap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mampu menjaga industri energi baru terbarukan berkembang pesat sehingga perkembangan ekonomi serta kelestarian lingkungan dapat tercapai. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.